Janganlah kita itu bersakit hati Kecuali tempat itu disiapkan gasan pobo haja Maka tidak haram hukumnya Mahadab Qiblat dan membalakangi Qiblat Ada yang disiapkan berhulu sudah Jadi kan dinding ulang sekali dengan itu Mahalat antara kemaluan ini lawan Qiblat Baik kemaluan di hadapan atau di belakang Nah ini terjadi juga Sudah akibat kuburan ini Yang matinya bertambah Kemudian orang Baulah rumah di parak kubur Lalu Nang mayat tadi kan bebanyak Lalu orang mematak mayat kan Lalu Baulah rumah ini Bisi jamban Rusak baulah jamban Di parak kuburan Lalu kuburnya Bungkas Atau jambannya Bungkas Kotorannya Terkena Kemayat Yang dalam kubur Sudah banyak terjadi Banyak terjadi Alwah Bungkas Seman Duhulu ada Menyuruh orang Mengajarkan orang di kubur Mbah itu Jelas Di rumah aja Mbah Aku tak unik Kenapa Jelak Jelak Kenapa Karena Dibujur Nang dibacakan Koran di kuburnya Itu Ada Jamban Orang Jadi Kasian Nang bacakan Koran Ini Kada Kau Menagur Jadi Di rumah Baca Ini Kada Kau Menagur Kau Coba An Tagur Bikin Baya Jatuh Baka Baya 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 Jadi Laman Balah Tak turun Di daerah Mertapura Kadah Salah Allah Ta'ala Kadah Salah Memang Kikanya Nang Banyak Salah Karena Sudah Batas Batas Hukum Itu Hudud Duh Sudah Wal Baulupil Masjid Dan Di Dalam Masjid Walau Pi Inain Walaupun Bawa Dah Kalau Misalnya Kelanggar Situ Membawa Kontongan Jadilah Bawa Botol Atau Botol Yang Di Hadapan Kitu Buat Dimuntung Sedikit Hanya Masjid 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 Butuh Bakami Nah Ada Boleh Juga Ada Boleh Di Atas Sesuatu Tempat Yang Dibesarkan Dimuliakan Sebagaimana Tempat Tempat Manasik Seperti Dijamroh Dijamroh Dimasharilhram Dikozah Di Sofa Di Marwah Nah Itu Ini Kesanya Tempatnya Kan Sam Kita Lamun Manasik Haji Tempatnya Besar Boleh Aja Bekarnya Behera Disitu Seperti Padang Arafah Muzdalipah Minah Adab-adab Bagi Orang Kodoh Hajat Sugiyahnya Mengetahuilah Ia Bahwasanya Jamban Itu Nama Bagi Saitan Yang Diwakilkan Di Tempat Sip Jadi Nangaran Jamban Itu Setan Nah Itu Jadi Bila Kita Masuk Ke Jamban Berarti Kita Menyerang Setan Itu Sugiyahnya Kita Tahu Pertama Itu Maka Apabila Ia Datang Ke Jamban Handak Ia Tahu Dengan Yakin Bahwa Ia Menghadapi Musuh Lalu Handak Ia Minta Lindungi Dengan Allah Daripada Tipu Dayanya Ya Kalau Bacaan Handak Masuk Ke Jamban Allah Ma Inni A'ubu Bika Minal Khubuti Wal Khaba'id Bacaan Nabi Nabi Handak Masuk Ke Jamban Bacaan Nabi Kita Sudah Kita Kada Usah Bacaan Masuk Masuk Sudah Am Kita Kalipan Matinya Ada Orang Alim Di Rumah Masuk Ke Jamban Kita Seperti Nabi Berdiri Setumat Di Mukanya Dulu Di Muka Lawaknya Allahumma Inni A'ubu Bika Minal Kubuti Wal Khaba'id Minta Itu kan Lindungi Ulun Daripada Setan Laki Setan Bini Dan Handaklah Ia Menyedikitkan Sehari Semalaman Daripada Mendatangi Setan Jangan Lancak Kejamban Macam Apa Jangan Lancak Makan Menyelancak Makan Lancak Jua Ke Kejamban Baca Paut Tam Maka Gawian Mulai Nidatuk Seturunan Nengaran Lancak Kejamban Jangan Sudah Tahu Itu Wadah Dan Dan Handaklah Ia Berjalan Menuju Jamban Seperti Orang Tawabu Minta Artinya Merandah Diri Supaya Tuhan Menolongi Nak Datangi Rumah Musuh Ini Kata Nek Jamban Jamban Kaya Orang Nek Perang Bina Sombong Mana Dan Memikirkan Akan Nikmat Allah Sambil Berjalan Alhamdulillah Aku Kurang Kurang Kada Alim Kada Nyo Pikir Kaya Itu Dusur Ini Berjalan Gini Ba Enggang Hantak Kejamban Apa Menang Ilmu Diangkat Di rumah Sito Ilmu Diangkat Di rumah Sito Maka Sarumahan Kada Alim Tapi Sugih Sugi Sarumahan Sugih Alim Kada Sipeng Itu Jadi Kejamban Rancar Pembacaan Kada Mas Memikirkan Nangikmat Tuhan Memberi Makan Minum Sampai Sorong Nihan Baka Jamban Makan Minum Kada Inga Kedinya Tuhan Makan Minum Tunda Jaya Bacari Jaya Rajin Bumah Rajin Makan Cari Wak Nye Bungol Kemudian Ingat Pulang Nikmat Tuhan Dimanya Keluar Kami Keluar Kai Ingat Dimana Nikmat Tuhan Nyaman Nyaman Banyak Keluar Kasi Nyaman Keluar Kami Nyaman Coba Loh Baka Mekam Kata Behera Kata Bkantut Kata Sakit Kulat Nikmat Tuhan Tapi Ingat Jangan 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 Namanya Ceprok Tahi Keluar Alhamdulillah Banyak Jangan 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 Bersigrak Menuju Jamban Kacau Keluar Langsung Baca Bacaannya Gufronaka 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 Tiga Kali Alhamdulillah Alladzi aghaba Amnil Adak Wa Alfan Minta Ampun Ulun Ya Allah Minta Ampun Ulun Ya Allah Minta Ampun Ulun Ya Allah Kenapa Karena Waktu Dalam Jamban Kadakau Berjikir Dengan Lidah Dan Kadakau Menyukuri Nikmat Makan Minum Dan Kadakau Menyukuri Nikmat Kalu Luar Nang Sakit Jadi Gufronakanya Tiga Kali Gufronaka Nangka Nangka Tiga Ini Menyempurnakan Bagi Nangka Tiga Tadi Itu Urusannya Kesawuf Kita Bicarakan Ada Sekitar Tinggi Nangka Tiga Kali Alhamdulillah Aku Memuji Allah Ini Sudah Keluar Jamban Aladzi Adhab Anjil Adanang Malik Mahil Makan Aku Sudah Akan Nang Sakit Ari-ari Kadang Lantan Lagi Parut Kadang Sakit Lagi Ya Kan Parut Kadang Sakit Lagi Kenapa Pak Sudah Behera Sudah Sudah Menter Wak Tani Dan Tuhan Maaf Yatakan Pako Sehat Itu Bacaan Nabi Sesudah Keluar Dari Jamban Sebelum Masuk Membaca Allah Makin Ya Wala Kubus Wal Khabar Dan Hadaklah Ia Berhenti Dulu Di Muka Pintu Jamban Sambil Membaca Allah Maj'ad Duhuli Ibratan Wa Amir Al Aza Anni Bir Rahmat Tintur Tarhamuni Bihar Hai Tuhan Jadikanlah Masuk Ulun Ini Sebagai Ma'ambil Ibar Dan Hilangkanlah Gangguan Dari Ulun Dengan Rahmat Mampian Beri Rahmat Maka Bahwa Setan Jauh Sejauh Jauhnya Daripada Orang Membaca Doa Ini Waktu Hantak Masuk Sejamban Dan Hantaklah Ia Jangan Sekali Kali Beludah Di Pangamihan Jangan Beludah Di Pangamihan Namun Bedahap Ya Sama Aja Dan Jangan Meludahi Nang Keluar Tahi Kami Jangan Diludahi Maka Men Kada Alin Ini Yang Benar Apalagi Lalat Lurung Sito Bagaya Lalat Ya Ini Kada Alin Pokoknya Bila Ilmu Di Angkat Rumah Tangga Itu Adalah Gelap Gelidah Pandangan Malaikat Walaupun Lestriknya Nang Seribu Wat Tapi Malaikat Memandang Rumah Itu Gelap Gelidah Tapi Kada Kalau Ada Orang Alim Nang Gana Di Rumah Situ Pandangan Malaikat Itu Adalah Lampu Merkuri Nang Saling Nyarakan Oleh Sebab Itu Orang Alim Jangan Tapi Keluar Rumah Kasian Rumah Gelap Gelidah Kecuali Terpaksa Pentingkan Lampu Dalam Rumah Kecuali Terpaksa Baru Keluar Lampu Lampun Akur Lampun Ampian Lampun Anok Kau Indak Mengkau Kecuali Anok Kecuali Kecuali Akibatnya Kalau Kita Berludah Di Atas Nang Keluar Dari Kemaluan Kita Apa Apabila Apabila Orang Meludahi Nang Keluar Dari Parutnya Artinya Kami Maka Akan Diberi Balak Pertama Bawas 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 Yaka Usal Ashab Allah Nah Itu Ya Bismillah 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 Yaka At-tahyat At-at 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 Ujar Murid Napa Imam Yang Bawas Waz Jadi Murid Muyak Hihih 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 Ada Kalau Kisah Orang Bawas Waz Ya Sekali Membaca Ayat Ini Makmumnya Hanya Raja Ma'ano Ma'ano Raja Ikut Pas Membaca At-at Takhidunan Itu Hano Imam Bawas Waz At-at 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 Bawas Waz Anak Menyebat Nang Takhidunan Tadah Ingat Jadi Ujar Makmum Mang Burung Burung Imam Burung Burung At-at Nah Ini Sedang Ini Supaya Jangan Digawi-gawi Nama Akibat Was Was Nangka Dua Akibatnya Rupuy Gigi Gigi Rupuy Baluman Sampai Umur Sudah Nakaya Maklampir Gigi Habis Nah Pinahnya Lah Pinah Nyaman Aja Loh Beludah Di Bujur Tahir Beludah Loh Kami Padahal Ini Bahayanya Sub Dikenakan Balaiya Dengan Keluar Darah Ia Dan Seluruh Teturunannya Atau Seorang Daripada Jurian Yang Dibari Penyakit Keluar Darah Gara 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 Teripang Untung Beludah Jadi Jadi Dijaga Diri Kita Bini Kita Anak Kita Ditangati Jangan Sampai Beludah Di Pola 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 Yaman Pan Beludah Tadi Sita Seduya Otakahinya Ludah Ya Inilah Bahayanya Ada Berapa Terima Bahayanya Pertama Bawas Dua Rupui Segala Gigi Tiga Keluar Darah Separanakan Dan Janganlah Ia Basikat Gigi Entah Di Kapala Jamban Entah Kenapa Lama Dika Pada Jamban Basikat Gigi Kan Dimuhara Lawang Maka Itu Akan Akibatkan Pang Lupa Pang 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 Lupa Pang Lupa Tidak Tidak Sumbah Yang Tidak Dari Ampat Tidak Tidak Ampat Anggap Ampat Tidak Menambahi Uyuh Pulang Padahal Tidak 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 Yashin Yashin Al-Quran Al-Hakim Kali Ingat lagi Sekali Malah Pukul Dari sini Banyak Tidak Lupa Ada Tapi Ingat lagi Kacamata Sudah Mbak Di sini Mbak mulai dulu acara mencari kacamata jadi udah nang cucu orang urus rumah yang dicari ijah yang seutingnya ujar nangkai padahal cucunya tahu bisnis sebutingannya jibihet nang seutingnya ada orang pulanglah tinggal di maka beberapa puluh tahun tetap bahasanya bahasa daerahnya Hai jadi takutnya orang karena pek ikamnya Anggika ada sembuhan bahasa maka dimakabuh puluh tahun menjawab akibat perguruan menjawab akibat perguruan entah kopiankah mengiringi rata Hai eh sekalinya bubuhan ini juga pulang tapi nonton akal sedikit menonton biskop Hai lalu supaya jangan ketahuan orang bahasa seorang nah nangasupan ngera berjanji jangan kita betul-betul ini biskop kita hudulang kita iya kawal tadi biskop itu kadap-kadap kadap jadi sikong masuk-sikong masuk sudah ya nonton biskop film India yang main di sini salmankan jainikan sekalinya mangsa ikumennya hentak berokok maam berokok kikisannya tertinggal lalu ya menggawet adakah kikisannya adakah kikisannya adakah kikisannya adakah kikisannya lalu langsikomennya mengikis kan tahaya Noah Orna nor saya kayaklah Miko navjik Kaulekocoh念 hewan kehokak-hahwoleh sekaligah kawan nyalengnjanjanya bacaan baik-besar sekalir tak dit unions seated saya reken geek Segoling Jangan bersikat gigi di Muharralawang, di Muharralawang napa? Jamban kena panglupa, nangka dua mawarisi buta, lamun kada paham buta picak, dan janganlah ia ma maus ingos rahatan bakamih beherah, artinya rahatan bakamih beherah, artinya rahatan bakamih itu nah jangan maus ingos, nah dijaga badannya musim-musim behingusan deh, jangan dipau-paus ingos disitu, makanya nyaman badan aja, kenapa garam? itu mengakibatkan kena tegok, tau kata tegok? dipenderi ulang ke kanan, ke kiri menjawab, tulik, nah taukah? jadi ada amalan tulik, nah jangan memahus hidung, merahatan bakamah kodoh hajat, tulik cegernya, dan jangan ia membalik-balik akan utasnya, karena syaitan bakamalam di bawah utasnya itu, diganggunya kanan? dan handaklah ia, sesudah selesai, berdiri, berdiri, langsung, buka lawangnya, keluar, jangan memang beranai, sudah tuntung bebasuh, beranai, maliki terokok, kasihan yang di lu dinandak masuk, nah kasihan, nah keletak, keletaklah, sekalinya buka ya, kenapa lambatnya ya? parahatannya, parahatannya apa? parahatan mikirakan paramitarah saja, kalau kita itu tuntung, bebasuh tak luar cepat apa? maka itu adalah penyembuh dari semua penyakit amalan supaya penyakit berjauhan di antara penyakit, kontong, kosong nah nah jadi jangan berlawal awas, masudah, tuntung, kodoh hajat, bebasuh langsung dan handaklah ia mendinding antara inyak dan langak ya tempatnya itu beratap beratap barang siapa beratap? di bawah atap, di bawah atap situ, ini berhera apa kami? maka Allah ta'ala mahujani rahmat dari tujuh lapis langit ke awalnya nah, banyak dapat rahmat Tuhan dan apabila ia berdiri sudah tuntung, handaklah ia berpegang atas tangan kanannya jadi yang diulah tungkat itu tangan kanan berdirinya itu tangan kanan ya kalau saya duduknya itu nah, tangan kanan ini, pinggul tangan itu lalu berdiri jangan tangan kiri, jangan kedua belahnya nah, namun kurang halim aja bisa mendidik dirinya, bisa mendidik bininya nah, ini nah, kalau pada jamban berdirinya itu barang siapa mengamalkan kaitnya? payutal hikmat dibari Tuhan ilmu kabatinan yang bujur ilmu laduni han, jadi sekolah itu kadang nyenang dihadapan guru pun di jamban bisa aja dapat ilmu laduni dan janganlah ia membersihkan kemaluannya dengan tanah jamban jamban dan janganlah ia melontarkan benda yang diistinjakannya di atas sesuatu yang keluar di badannya jamban 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 jangan jamban siapa mengejauhi nang ini jamban 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 jambanya jamban dan rancak masuk angin masuk angin dan janganlah ia berdiri kacawali salawarnya sudah diikat ibu juru-juru berdiri belum diikat salawar katawan orangnya yang sudah diikat itu kan menyebutkan baju baju orang gagalnya pisang artinya masih ada bayangannya barang siapa mengetahkan berdiri sebelum mengikat salawar niscaya parutnya baca cingan dan rancak ke luar darah sehingga mati disebabkan ke luar darah anbahayanya dan janganlah ia bekerja sesuatu daripada sesuatu apakah-apakah waktu disitu kalau misalnya sambil berhara bakameh sambil beris koko jangan atawan mencabuti jambut jangan sambil di dalam jamban dan janganlah ia menutup dua matanya wah kalau emang masuk ke jamban sambil berkancur behera bakameh penjamban dan janganlah menaruh penjamban dan janganlah menaruh kalau dalam jamban dianggap di asih juga kurang sugi di jamban bahasi kenapa apabila menutup mata keduanya waktu behera bakameh itu mawarisi akan munapik pendusta menyalahi janji culas jadi orang munapik habis ya kan golongan kan ada tiga golongan kapir golongan munapik golongan orang beriman gara-gara gara-gara menutup dua mata rahat pehera bakameh sekarinya jadi orang munapik ampih jadi orang beriman dan janganlah membawa banyu ke jamban dengan tangan kiri jadi membawa banyu ke dalam tangan kanan jangan tangan kiri angkat ranyunya itu gawian setan tangan kiri dan janganlah ia menghantarkan dua tangannya di atas dua surga ini apa ini surga nah aja nah nah lalu lalu menganggap kepala di antara dua tangan mento jadi ya kompaman ini juga baik nah jangan jangan ke itu jangan nah maka itu mengakibatkan karas hatinya satu gak ada masuk kepadah koran gak ada di asih hadis gak ada di asih ijma gak ada di turut kias gak ada dipakai pengaras tuan wali mematahi apalagi orang abah biasa abahnya aja kadang mau masuk kepadah lagi karas banah hati gara-gara ketujuh nuka itu tadi dodok sampai beristih sambil bukodah hajar nangka dua akibatnya panyakit baros campah kudung nangka empat hilang sifat kasih sayang dan sifat suphan di hatinya kadang ada lagi kasih sayang lawan abah lawan umah lawan lawan sanak lawan keburuan kadang sayang lagi seumur hidup guru malah jadi sorong gratis sayang lawan guru itu gak masalah kalaupun ada anak membalas budi lawan perkabatan guru itu kadang ada kadang maras kasian lagi kadang guru garing tetap diganggung di telepon di handphone di kiriminya SMS padahal tahu guru garing tetap diganggung sakit lagi sekali lagi ulun barang selumahan jah kadang ada kasih sayang itu kadang lagi macam apa pian namun anak kada sayang lawan abah namun kaya apa namun bini kada sayang lelaki sakit pada kaya jadi si bini hilang kasih sayang hilang sifat penyukpan pabila bini bini ada penyukpan lagi dia 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 dibuka dia susu sebelah sebelah tajelak dia pusat sakalu dia dia melihat tajelak tajelak itu dia bini bini menuruti lelakian begundul dia lelakian menuruti bebinian gondrong dia lelakian itu babajerok lelakian kada sukan hilang sifat pemaluk hilang sifat kasih sayang akibat apa tadi akibat maandak dua tangan disini sambil benang dan jangan bersander ya ratawing atau lainnya bersander sambil berharap kami karena itu mawarisi akan hilang cahaya bimuha puja orang bahari sikap Tuhan lamun inyak ada pasandar awit anum apalagi balum babinian balum disambat orang abah kan kalau sudah abah itu Tuhan menyakai tuh awit muda jadi ada amalan cepat cepat tuh ada nangka dua bahayanya menggonolakan parut nah artinya buris buris parut mbah macam apa caranya handak rakyat duduk mandiri akan apa artinya di atas dua talapak batis nah jadi talapak batis itu diantap kedua mbah macam apa mbah itu dan jangan ia menghantarkan tangan kiri di atas tangan kanan nah nah tangan kiri di tangan kanan sambil berduduk berherak nah kaya orang sekolah hantu makanan kaya itulah persis setan duduk jadi kita melihat orang tak duduk kayak inilah hantu tapi jangan diucapkan nyawa hantu jangan tamparnya dan jangan menghantarkan ia akan kapalanya di atas dua lututnya kepala diantara dua lutut ini sambil melihat apakah kalau melihat kalau pinak berapa buting sudah uban 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 habis sudah uban uban kalau ya sudah longor mata apabila orang mengandak kapalanya di atas dua lututnya waktu obah hajat maka matinya disebabkan sakit dan handaklah ia memingkuti atau memegang akan kemaluannya ini melaki-laki diantara dua anak jarinya yaitu telunjuk dan jari jihantuk nang kiri nantus jadi ano butuh ano dimasukkan diantara dua jari nah sini mana nah mengikut ya urak berokok kan itu bisa kalau dipadakan serutuk sampai tuntung bakami ini waktu bakami jangan dilapas mau dilapas terus kemarin ya itu kemarin kami di pinggul ciju ha men tanda kasih sayang lawan asal usul penghuni dunia eh yang dunia ngilih bak kalau gara-gara ngasih untuk longgor nih huang tutup tekan hai hati hai 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 Maka hendaklah ia menghantarkan ujung-ujung jari tangan kirinya di atas ari-arinya Maka itu pertama memutuskan kaminya tertinggal di dalam bersih Nah kedua Lebih membersihkan Memutuskan kami dan membersihkan Supaya jangan ada penyakit dengan selisih bau Ada pun laki-laki hendaklah meranggangkan ia antara dua kaki dan dua batang pahanya Supaya rata balatangnya Jadi apabila belakang itu cagat Kaminya keluar itu Habis bersih Coba lihat kalau orang duduk tak cagat Balakang itu cagat Nah orang itu kadang ada penyakit yang ditinggal Nah pada-pada dia cagat Ada pun bini-bini Hendaklah ia merapatkan Hendaklah ia merapatkan ujung-ujung daripada lintuhutnya Satu kepada yang satu Nah itu dirapatkan kepada lintuhutnya Keduanya membebinian bakami Supaya Supaya Kamehnya keluar Artinya kadapurannya cingan Lalu ada pertanyaan Dimapa bini-bini bakami Supaya jangan kedengaran kayak orang Manyangnya iwak karing Maka jalannya ada Yaitu Talangan yang berataan ini Betutup Jadi kadang-kadang lagi Dosa di kemaluan lagi Wattarukul kitan ba'dal buluk Dan kadabah sunat Padahal sudah balik Sudah balik Balik bersunat saja lagi Itu berdosa juga Di kemaluan Ada pun kananak halus Atawa Orang gila Atawa orang Maka ada sanggup Lagi di sunat Keduanya Bahan tak dipotong Bukah Hamok menangis Duitnya jadi ambilnya Umpaman Apalagi Atawa orang Menang banjir Bujur-bujur banjir Maka kata wajib Mabah Menyunatnya Kalau orang mati Balung bersunat Jangan bersunat Biar saja sudah Mati puluk Nah sampai disitu Sudah habis Pembicaraan Dosa-dosa Mulai Dosa di anggota Hati Sampai kepada Anggota seluruh badan Selesai-selesai Nah ini Kewajiban kita Mengetahui dosa-dosa Supaya Kauwaman Menjelakannya Nah Kemudian Akan kita Sambung Akibat-akibat Dosa itu apa Insyaallah Karena Sambungannya ada Kitabnya Bukan kitab ini Cuma Pian Minangara Akibat dosa itu apa Sudah tahu Dosa ini Ini dosa di mata Di telinga Di muntung Di batas Di tangan Di kemaluan Di parut Sudah tahu Di seluruh badan Sudah tahu Akibatnya Di tangan Di marja Dosa Kenapa Ada Akibatnya Sekian Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Mas Sudah selesai Itu Cara Tawbatnya Ada Cara Tawbatnya Mas Sudah selesai Itu Hanyar Mengaji Kewajiban Kewajiban Di dalam Hati Berapa Ada Wajib Dalam hati Sekian Pertama Ini Kedua Ini Ada Mudah Mudah Kita Panjang Umur Sehat Tulun Banyak Minta Ampun Minta Maaf Minta Halal Terutama Atas Hadiah Hadiah Baik Duit Pakaian Makanan Minuman Ulun Banyak Banyak Minta Halal Minta Ridha Dan Minta Doakan Selamat Dunia Akharat Wassalamuala Alhamdulillah 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 Surah Alhamdulillah Bismillah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Masaud Alhamdulillah 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 Alhamdulillah